Intro Arinal Junaidi dan Husun Nia Halim sudah resmi menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur Lampung untuk periode 2019-2024. Mereka mengutarakan janjinya akan memperjuangkan Provinsi Lampung menjadi alternatif Ibu Kota Negara. Arinal mengaku pas ke dilantik pada Rabu 12 Juni 2019, ia telah menyampaikan pokok-pokok pikirannya pada Presiden Joko Widodo dan Menteri untuk menjadikan Lampung sebagai Ibu Kota Negara. Tak sampai di situ, komitmen Arinal Nuni untuk membangun Lampung lebih baik lagi. Dalam waktu dekat, mereka akan menggelar pertemuan bersama Bupati atau Wali Kota Selampung untuk membahas percepatan pembangunan di Bumi Rojurai. Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung ini memaparkan Provinsi Lampung tidak bisa dibangun oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD, namun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional atau APBN. Arinal Nuni meyakinkan masyarakat Lampung untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan. dengan mulai membangun infrastruktur yang sehat. Mohon Lampung ini menjadi pertimbangan perhatian khusus karena Lampung ini sebenarnya kaya, potensi. Lampung ini juga merupakan provinsi yang sangat strategis karena di ujung Pulau Sumatera, di awal Pulau Jawa, di depan Ibu Kota. Potensi ekonominya luar biasa. Dan saya mendapat kesan, agar Ibu Kota harus diperhatikan karena bagaimanapun juga, Ibu Kota adalah pusat ekonomi Indonesia dan pusat pemerintahan pada saat ini. Insya Allah pada masa yang akan datang, saya akan berjuang bahwa pusat Ibu Kota tidak hanya di Kalimantan Tengah, tapi mungkin di Lampung akan kita upayakan. Terima kasih. Terima kasih.